Salawat kajungjunan, iya teh kaunggulan sehingga kita dengar banyak para wali yang menyenangi binatang ada yang menyenangi kuda, ada yang menyenangi burung ada yang menyenangi ikan, ada yang macam-macam ada yang menyenangi krak dan sebagainya yang sangat dipati kartamanah dulu itu banyak keras yang agung mahmud, yang zainal arif mahmud insyaallah punya kuda yang perbuci gondewah punya burung perkutut setiap malam beliau tidak tidur berdikir bersama burung perkututnya yang perbuci gondewah wafat burung perkututnya saat itu juga mati yang agung zainal arif mahmud r.a wafat diistal kuda-kudanya mati seperti anjing ashabul kahfi ashabul kahfinya wafat anjingnya juga mati bersama-sama berdikir kepada Allah dipakai bahan tafakur subhanallah 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 semakin mengenal banyak ciptaan-ciptaan Allah semakin merindukan hatinya kepada Allah semakin masya Allah takjub dengan kekuasaan Allah lihat ini subhanallah lihat ini subhanallah lihat ini subhanallah lihat ini subhanallah Allah 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 maka mengenal Allah pelajaran yang harus didahulukan anak-anak kita mengenal Allah harus didahulukan hatta ketika bayi di dalam perut ibunya harus sering dibacakan Quran harus sering berdoa kepada Allah ketika bayi baru lahir harus diperdengarkan kepada Allah adhanin telinga kanannya komatin telinga kirinya kenalkan kepada Allah kenalkan kepada maha besarnya Allah Allahu Akbar Allahu Akbar ingat selain Allah tidak ada yang akbar selain Allah la akbar wala asgor selain Allah la akbar wala asbar artinya tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih kecil loh kenapa tidak ada yang lebih kecil karena kalau ada yang lebih kecil ingat berarti masih ada nisbat antara kholik dan antara makhluk lalu apa nisbat makhluk kepada kholiknya makhluk itu bisa apa kalau kita mengatakan bahwa kekuasaan Allah lebih hebat dari kekuasaan saya berarti masih mengaku saya punya kekuasaan dong bahwa Allah bahwa Allah lebih kaya daripada saya berarti mengaku saya masih saya punya emang punya apa emang bisa apa makhluk ini maka makhluk itu la akbar wala asgor maka akbar disini bukan af'al tafdil kalau akbar yang digunakan af'al tafdil dohirnya yang digunakan kepada Allah itu maknanya bukan af'al tafdil af'al tafdil itu artinya waz'an di dalam bahasa arabiyah yang menunjukkan nisbat ini lebih dari yang ini ima lebih itu kebaikannya wa ima keburukannya wa ima lebih itu dari jenisnya dari ukurannya dari berbagai halnya ini lebih dari yang ini harus pakai af'al tafdil waz'an af'alu af'alu kan ini lebih tahu dari yang ini jadi ini punya pengetahuan namun ini lebih lebih luas pengetahuannya ini lebih kaya dari yang ini artinya ini juga punya kekayaan namun yang ini lebih kaya ada pun yang dohirnya af'al tafdil yang digunakan kepada Allah ya ingat itu semuanya bukan af'al tafdil hanya af'al tafdil surotan suri saja lah hakikatan bukan hakikat ya arhamarrahimin wahai Allah yang lebih sayang daripada manusia-manusia yang sayang lah manusia tidak ada yang punya sifat sayang sayangnya manusia diciptakan oleh Allah dikehendaki oleh Allah ingat yang memiliki sifat sayang siapa Allah maka bahasa ya arhamarrahimin wahai Allah yang maha kasih sayang yang maha kalau makhluk dengan makhluk si ini lebih sayang dari si ini pantas ini lebih tahu dari ini pantas af'al tafdil hakikatan yang secara hakiki hanya digunakan diantara makhluk dengan makhluk ketika af'al tafdil disandarkan kepada Allah jalla jalla wahda maka tidak boleh di dalam hati kita ada nisbat antara Allah dan makhluk karena makhluk tidak ada apa-apanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih